Kalian pasti pernah ngeliat meme kayak gini nih? Bener banget kan? Ngaku aja deh kalian juga pasti kayak gitu kan? Halo semuanya, selamat datang kembali di kanal ini bareng gue, Hashemi. Buat kalian yang baru pertama kali ada di kanal ini, selamat datang, mari bergabung. Kalau kalian udah pernah, selamat datang kembali. Nah, jadi mungkin satu atau dua dari kalian pernah mengalami situasi dari meme yang tadi gue perlihatkan. Selanjutnya, tempat kita sadarin, kita jadi endok, malah nambahin buku baru, padahal buku-buku yang lama belum pernah dibaca. So aja di hari ini gue mau ngomongin tentang itu sih, buku-buku apa aja yang belum pernah gue baca juga di dalam koleksi rak gue. Kebetulan juga gue kemarin sempet dengerin episode podcast Keku Buku yang lagi ngomongin tentang Sundoku. Gue sih nggak terlalu Sundoku-Sundoku banget lah ya. Koleksi gue juga nggak terlalu banyak, cuman ternyata ada buku-buku yang belum pernah gue baca yang ternyata yang bagus banget gitu loh. Jadi gue akan going through buku-buku apa aja yang gue punya, tapi belum gue baca sejak lama. Ya, ini koleksi gue sebenernya nggak terlalu lengkap juga sih. Jadi ada beberapa buku yang udah gue balikin juga ke Bekasi, terus juga ada buku yang emang gue udah gue gilir juga. Jadi ya ini beberapa koleksi gue di Malaysia sejauh ini. Dua buku pertama yaitu ada Design to Grow, karyanya David Butler dan Linda Tischler. Kalau nggak salah ini dari Big Bad Wolf, gue belinya. Sama ini juga dari Big Bad Wolf. Control, Out, Delete. Nah, ini mengenai buku bisnis gitu lah. Ya, namun gue seneng buku desain dan bisnis. Dan ini dua buku yang gue beli tiga tahun atau dua tahun lalu gitu. Lalu ada The Yellow Birds, Kevin Powers. Gue juga nggak tahu tentang apa. Ini juga gue beli dari Big Bad Wolf juga sih. Another book dari Big Bad Wolf juga. Ini ada tiga buku. Jadi ada Mobile Influence. Lalu ada The Powers of Two. Ini ngomongin tentang kenapa lebih bagus kalau punya dua founder gitu lah. Good Products and Bad Products. Ya, ini buku sejauh ini semua buku mengenai desain dan startup atau bisnis lah. Lalu ini ada buku Spring. Ini buku yang gila cukup mahal dan gue belum baca sama sekali ini. Jadi emang gue suka banget sama startup kan ya. Terus juga desain juga. Dan ini Spring ini mengenai product ideation. Terus juga tentang desain, thinking, dan segala macemnya. Dan I haven't read this. Gila, ini kayaknya setahun atau dua tahun lalu deh. Lihat deh. Masih bagus banget. Masih kaku gitu lagi. Oke, selanjutnya ada... Ini masih diplastikin malah nih. Ini gue dapet dari Big Bad Wolf juga. Di Indonesia tapi waktu gue ke Jakarta. Dead in Babylon lost love in Istanbul. Lalu ada dua buku ini. Serial gitu kayaknya deh. Killing Cupid dan Catch Your Death. Gue beli... Ini juga Big Bad Wolf by the way. Emang Big Bad Wolf tuh emang racun banget sih ya. Kita beli... Kita beli... Tanpa sadar beli banyak buku tapi gak dibaca semuanya. Tapi ini gue beli karena covernya yang menarik. Gue lihat sih. Lalu ada Imajit Rinda. Ini juga Big Bad Wolf lagi-lagi. Ini Sita... Sita Karina. Dan kalau gak salah ini buku serial itu berseri gitu. Bukunya... Ya... Belum gue baca masih diplastikin. Lalu ada buku ini. Jadi gue emang belum pernah baca bukunya. Bukunya Agatha Christie. Terus... Waktu itu gue mendengarkan... Salah-salah kelabu. Salah satu episode di Bukipa Bukipa dan ngomongin tentang self. Ada self-salah kelabu di sana. Di sana lalu ngomongin tentang Agatha Christie. Gue... Saya lokal udah pernah beca. Artisan buku udah pernah baca. Agatha Christie belum pernah. Nah gue beli... Satu box set ini. Kayak... The Best Of gitu. The Best Favorites Agatha Christie. Di dalamnya ada tiga buku. The Murder of Roger A. Croyd. Murder on the Orient Express. Dan juga yang terakhir ada The Non. And then there were none. Dan ini belum gue baca sama sekali. Gila. Dan ini... Kenapa gue beli ya? Kalau gak salah lagi ada promo gitu. Jadi cuma lumayan murah dan... Emang kebetulan lagi pengen baca. But... Belum dibaca. Terus tiga buku terakhir yaitu ada... The Naked Eye. Yoko Tawada. Yoko Tawada ini gue beli... Waktu gue datang ke... Salah satu bookstore namanya The Cube. Di... Loteng. Deket... Di Bukit Bintang Kuala Lumpur. Toko-toko bukunya udah tutup by the way. Tapi kalau kalian pengen ngeliat buku... Toko bukunya kayak gimana liat disini. Terus... Ini juga dari Big Bad Walls. Overcoming Social Anxiety Insightness. Gue... Cek sedikit kemudian... Belum kelar gitu. Jadi paling kayak... Berapa? Tiga puluh halaman habis itu. Gak gue lanjutin ya. Jadi ini Overcoming... Overcoming Social Anxiety Insightness. Gillian Butler. Dan yang terakhir adalah buku... Cing-cing-cing. Kemudian Natatur. Bumi Manusia. Jujur bukan... Ini gue beli bukan karena hype-nya. Tapi karena gue penasaran kenapa buku ini... Waktu-waktu di jamannya itu dilarang. Yang sama sejauh ini belum baca. Karena... Ya... Looking at this gitu ya. Lumayan intimidating sebenernya. Dan gue jadi kayak... Aduh malas ya. So ya. That's it. Ada berapa buku tuh? Ya jadi total ada 17 buku yang belum gue baca. Di koleksi... Eh di rak. Gue di KL ya. Ya itulah buku-buku yang belum gue baca. Dan cukup memalukan ya pasti ya. Karena beberapa buku emang bagus. Dan gue belum sempet baca gitu ya. Jadi salah satunya yang sepertinya itu. Itu buku mahal banget loh. Dan gue belum baca sekali. Emang tapi gue... Ini pembenaran ya. Gue emang... Walaupun gak gue gak baca ini. Tapi gue baca buku lain ya. Dan kebanyakan buku yang gue baca sekarang ini... Lebih ke buku digital. Jadinya buku-buku fisik ini gue tinggalkan. Kenapa ya? Karena mungkin gue lebih sering berada di HP. Memegang HP jadinya... Lebih... Lebih gampang baca di HP. Dan buku-buku ini gue... Gue tinggalkan. Yang gue lewatkan gitu aja. So itu aja video kali ini. Gue cuma mau memperlihatkan buku-buku. Yang belum gue baca. Mungkin dari kalian ada yang punya judul yang sama. Atau mungkin kalian bisa nge-share juga buku-buku apa aja. Yang kalian... Sundoku kan. Kalian timbun tapi belum pernah baca. Silahkan juga kalian bisa share. Di komentar di bawah. Oke? So... Itu aja. Sampai jumpa di video selanjutnya. Kalau kalian suka video ini silahkan like. Dan subscribe kalau kalian pengen lihat video-video gue selanjutnya. See you guys in the next video. Bye! Bye! Terima kasih telah menonton